Kejati Lampung, bidang tindak pidana khusus, PITSUS, menetapkan empat orang tersangka korupsi penyelewengan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi mineral bukan logam atau minerba. Keempat orang tersangka, yakni Merwin, Efriansah, dan Soma. Sementara satu tersangka yang tidak hadir, yakni YY, Pejabat Eselon III di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Lampung Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung, Andri W. Setiawan mengatakan penyelidikan yang dilakukan tim PITSUS Kejati Lampung hari ini menetapkan empat orang tersangka, hanya saja yang hadir tiga orang. Mereka tidak menyetorkan pajak minerba kekas daerah selama dua tahun terhitung 2017 sampai 2019, total kerugian negara mencapai dua miliar. Dalam kasus ini, pasar yang disangka, dan satu lagi TKS. Mereka tidak menyetorkan pajak daerah minerba ke negara atau daerah berwaktu 2017 sampai 2019. 2017 sampai 2019. Kurang lebih sekitar dua miliar kepocoran yang diakibatkan oleh mereka. Dalam kasus ini, pasal yang disangkakan yakni pasal dua dan pasal tiga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Henry Hiansah melaporkan.